Iya, ada saja reaksi pelanggar yang kena razia di pos-pos penyekatan. Di Sukabubi, tak terima disuruh berputar karena tak bawa surat khusus. Seorang pengendara marah-marah pada petugas. Tanpa pertanyaan, suruh balik lagi kan jelas. Apa tadi apa? Saya dari sini. Dari sini, saya bukan gaipro. Tak terima diberhentikan petugas pengendara ini marah-marah saat petugas gabungan TNI Polri meminta surat-surat perjalanan serta hasil tes antigen. Saya warga Indonesia, saya nggak berada urusan masalah apa. Bukannya menunjukkan kelengkapan tersebut, ia malah marah-marah. Tugas pun meminta pengendara ini untuk putar balik. Tugas memberikan tanda khusus bagi pengendara yang diputar balikan dengan menempelkan stiker sehingga dapat terpantau. 800 posko penyekatan didirikan di Polda, Jawa Barat. Tak ada kompromi bagi pengendara yang tak membawa hasil tes antigen serta surat jalan diputar balikan. Kalau dia punya alasan bahwa ini segala macam, kan udah dikasih tahu. Dari dua minggu yang lalu bahwa tanggal 6, peraturannya seperti ini. Ya yang nggak sesuai, langsung putar balik. Ada berapa titik kan di Jawa Barat? 158 seluruh Jawa Barat. Penyekatan dilakukan di perbatasan Sukabumi-Cianjur, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Boles Sukabumi Kota sendiri memiliki empat posko penyekatan untuk menghadap para pemudik yang akan masuk wilayah Sukabumi. Panjia Prianto melaporkan untuk NET. Kecamatan Sukabumi-Cianjur, Kecamatan Sukabumi-Cianjur.